Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini aku Marisha Ica Alhamdulillah yang sebenernya tuh Aku sama Bang Sunan tuh Sebenernya masih keluarga deket Kita gak keluarga jauh Dan dengan adanya begini Aku tuh menghubungi Bang Sunan Aku pengen banget Bang Sunan tuh Mungkin pemikiran aku baru Ngobrol dengan satu pihak Terus aku juga gak mau Bang Sunan juga Jadi apa ya Di mata masyarakat juga jadi Tidak baik Maka dari itu aku berfikiran untuk Ketemukan Bang Sunan Sama Papa sama Mama Untuk ngobrol secara kekeluargaan Dan Alhamdulillah kita sudah ngobrol Terus Mungkin bisa dilanjut sama Abang ya Jadi Terima kasih Ica Hari ini kita bersilaturahmi ya Halo selamat fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin Yang terus mengabarkan fakta viral Seperti sel Berita tanah air yang terus Saja bikin berita Dan dengan berita mereka Tetap eksis di ranah media Kali ini kabar terbaru Yang cukup mengejutkan guys Yakni pengacara Dori Sudirat kemarin Yang berapi-api Ingin mempidanakan Fuji Akhirnya Bertemu dengan Haji Faisal Dan Ibu Dewi Zuhriati Karena kemarin Nampaknya Sunan Kalijaga Hanya melihat dari satu perspektif Yakni Dari pihak Dodi Sudirajat Dan kini Marissa Ica Yang sebenarnya Katanya Masih saudara Dengan Sunan Kalijaga Ini Berhasil Mempertemukan Antara Haji Faisal Dewi Zuhriati Dan juga Sunan Kalijaga Agar Bang Sunan Kalijaga Bisa Mendapatkan Perspektif Dari Dua sisi Dan tidak Menghakimi Dan tidak Mendapatkan informasi Dari satu Sisi saja Hal ini Tentu Merupakan hal yang Luar biasa Dan mudah-mudahan Sebelum tanggal 29 Desember Nanti semakin Jelas Fakta-fakta Di persidangan Karena kita tahu Tanggal 29 Desember Nanti adalah Hari Dimana Sidang Hak Asuh Galaskai Akan Dilaksanakan Di pengadilan Dan kita semua tahu Bahwa ada Dua Kubu yang mengajukan Disitu Kubu Haji Faisal Dan juga Kubu Dodi Sudrajat Nah berikut ini Adalah Pernyataan dari Marisa Icah dan Sunan Kalijaga Yang Diunggah di Kanal Youtube Marisa Icah Jadi Terima kasih Icah Hari ini Kita bersilaturahmi Ya Untuk kepentingan Gala Bukan untuk Kepentingan Hukum Atau untuk Bicara Hukum Hari ini Kita bersilaturahmi Tadi Membicarakan Tentang Yang terbaik Untuk Tumbuh kembangnya Gala Bukan untuk Siapa yang menang Siapa yang kalah Siapa yang berhak Siapa yang tidak Tapi Kita berempat ini Kebetulan Orang-orang yang sayang sama Gala Dan memikirkan Gala Di atas segalanya Nah Saya juga Berterima kasih Pak Faisal Memberikan Kesempatan Untuk Selaturahmi ini Dimana ini murni Kita hanya berbicara Tentang Gala Dan Syukur-syukur Kami juga Meminta Doanya kepada masyarakat Agar Persoalan ini Bisa Selesai dengan Baik Tanpa harus ada Yang merasa kalah Atau menang Atau dirugikan Selanjutnya Haji Faisal pun mengatakan bahwa Terima kasih kepada Pak Sunan Kalijaga Yang Mau bertemu Dan Bermediasi Di rumah Haji Faisal ini Bersama Marisa Icah Haji Faisal pun Ingin Masalah ini Segera selesai Karena Dia tidak ingin Berlarut-larut Dengan mendengarkan Dari kedua belah pihak Diharapkan Sunan Kalijaga Mendapatkan perspektif Yang berimbang Dan Bisa Memediasi Sehingga Dapat ditempuh Jalur Kekeluargaan Karena Semuanya ini memang Untuk Gala Dalam captionnya Marisa Icah mengatakan Bismillah Alhamdulillah Bisa mempertemukan Bang Sunan Kalijaga Dengan keluarga Haji Faisal Ibu Dewi Zuryati Mungkin teman-teman semua Bisa klik Aja di bio aku ya Aku masukin YouTube Aku untuk video Lebih lengkapnya Aku bingung juga Tadi mau masukin Video panjang Bismillah One step close Bantu Doa terus ya Semua teman-teman Tersayang Kita tidak mencari Siapa yang benar Siapa yang salah Saat ini Saat ini semua Tujuan kami Mencari jalan keluar Yang terbaik Untuk Gala Dan Video itu sudah Ditonton Oleh Ratusan ribu orang Dan Banyak sekali komentar Ada 1412 Komentar Yang rata-rata Support Kepada Marissa Ica Dan Sunan Kali Jaga Alhamdulillah Ya Allah Takbir Salut sama Kak Ica Nah Pak Sunan kan sayang anak perempuan Kayak gimana Saya tahu banget Tolong Pak Jangan salah membela Saya pengen punya ayah Seperti sosok Pak Sunan Jadi kecewa Kalau Bapak membela Yang jelas Salah Kemarin pintu mobil yang dibanting Besok pintu apa lagi ya Nah Ini semuanya Netizen ini Suka kepada Pak Sunan sekarang Kemudian Ada yang juga mengatakan Udah Pak Dodi Nyerah aja Nggak usah serang sana sini Nyari pembenaran Mending dagang di Tanah Abang itu Udah Diajakin sama Pak Haji Kalau emang sayang almarhum Haji kirim doa yang banyak Bukan kohar-kohar Nggak jelas Masya Allah Keren teh Waduh Pak Sunan kok disitu Nggak jadi nyanyi Buka dulu topengmu Nah lo Alhamdulillah Bismillah Semoga masalahnya cepat selesai Amin Nah gini kan Adam melihatnya Nggak mendengar satu pihak saja Alhamdulillah Dari sini Pak Sunan Bisa melihat betapa tulusnya Bapak Faisal Damai Masya Allah Tabarakallah Allah maha membolak balikan hati Semangat keluarga Pak Haji Faisal Love you Wih taica emang keren Fix mundur kah si Ono Tapi tetep pengen ngakak lo Sehat selalu orang baik Masya Allah Kok bisa disitu Semangat buat tetepku yang cantik Untuk membela keluarga Pak Haji Faisal Netizen selalu Mendukungmu Begitulah komentar Komentar television Rata-rata Alhamdulillah dengan kejadian ini Dan semuanya pakai tanda Love Love Dari saya sedikit Pertama sekali saya terima kasih banyak kepada Ica yang telah mempertemukan saya dengan Bapak Sunan Bapak Sunan Itu suatu yang sangat bernilai untuk saya Karena saya yakin dan percaya Bahwa Bahwa pertemuan saya dengan Bapak Sunan ini Bisa menyelesaikan masalah ini Bisa menamaikan masalah ini Sebab saya dari awal Tidak ingin masalah ini berlalu Dengan ada pertemuan ini Berharap sekali saya kepada Bang Sunan Sekiranya persoalan ini Bisa diselesaikan Oleh dengan cara kekembangan Ya harapan juga kepada masyarakat Agar sekiranya Membantu dengan doa Agar semua persoalan-persoalan ini Bisa selesai Sebagai menung setinya Ya selesai Sesuai lah dengan Aturan-aturan yang Paham yang baik Amal Masya Allah Alhamdulillah Bang Sunan Memang kan dari awal juga berniat untuk Menjembatani Ya menjembatani Alhamdulillah ya Rini Bang Sunan mau menjembatani ya Bang ya Ya salam Semuanya ada jalan keluarnya Kenapa-apa memang sesungguhnya Gak mau berlarut-larut Pengen semuanya jalan yang terbaik Dan tidak ada lagi isu-isu Yang nantinya kedepannya akan Membuat Anandagala Jadi Secara mental juga Lebih baik Lebih baik Bekang cicat digital Ya itu yang saya terima kasih Jadi sekali lagi Terima kasih kepada Bang Sunan Yang sudah bersedia Untuk Apa Untuk kita bertemu Dan mudah-mudahan Persoalan ini Nah itu Bang Sunan bisa Amin Assalamualaikum Saya juga sekali lagi Mohon doa Seluruh masyarakat yang sayang sama Gala Karena tidak ada daya upaya dan kuasa Kalau tidak Memang Allah yang berkendak Ya Menyelesaikan ini semua dengan baik Tentunya Saya yakin juga Para pihak yang Terlibat dalam persoalan ini juga Sayang dengan Gala Dan ingin Apa namanya Cepat selesai Tanpa harus sekali lagi Ada yang siapa menang Siapa kalah Gitu Karena Kalau bicara kepentingan anak Insya Allah itu di atas segalanya ya Pak Ya Ya Dan Jujur saja Damai itu indah dan baik Menyambut silaturahmi Tidak mengutus silaturahmi Itu lebih baik Dari ibu Dari ibu Dari ibu Dari ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih